Pembakaran bahan bakar pada mesin atau sebuah sepeda motor akan menghasilkan emisi gas buang Gas buang apa saja yang kira-kira berbahaya untuk manusia dan lingkungan Lalu upaya apa saja yang sudah dikembangkan oleh para produsen motor untuk mengatasi atau mengurangi emisi gas buang Dan bagaimana cara kerja air induction system atau biasa disebut AIS pada sebuah sepeda motor Simak penjelasannya dalam video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di silapan channel Baik kang bro di kesempatan video kali ini kita akan membahas fungsi sistem pembuangan ya Dimana pembahasan ini nanti akan mengarahkan kita ke masalah emisi gas buang Dan disini saya coba jelaskan secara teori ya atau menggunakan materi biar nanti tujuannya agar bisa mudah dipahami oleh kang bro semua dengan jelas Jadi harap ditonton jangan disikip untuk video penjelasan ini ya biar nanti tidak gagal paham Baik kang bro untuk materi yang pertama kita akan jelaskan dari fungsi sistem pembuangan itu sendiri Nah disini kita akan menjelaskan fungsi fungsi sistem pembuangan ya Nah fungsi sistem pembuangan itu sendiri yang pertama yaitu untuk meredam suara kang bro Meredam suara agar tidak bising Kemudian yang kedua Tujuan dari atau fungsi sistem pembuangan yang kedua itu mengatur aliran gas Mengatur aliran gas Sisa hasil pembakaran kang bro Mengatur aliran gas sisa hasil pembakaran Kemudian fungsi dari sistem pembuangan berikutnya Yaitu mengoptimalkan tenaga mesin Optimalkan tenaga atau kinerja mesin Nah kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai penyaring Penyaring emisi gas buang kan bro Emisi gas buang Dari sisa pembakaran Nah Untuk selanjutnya Apa saja emisi yang berbahaya untuk manusia dan lingkungan Sebelum kita bahas emisi kita lihat dulu ya untuk reaksi teoritis yang terjadi pada pembakaran yang sempurna Dimana untuk reaksi teoritis yang harus kita pahami disini kang bro Saya jelaskan sebisa saya ya Untuk emisi gas buang Jadi kita harus memahami disini ada reaksi teoritis Pada pembakaran yang sempurna Nah reaksi teoritis pada pembakaran yang sempurna Disini akan terjadi proses pembakaran yaitu ada bensin kang bro Dimana untuk bensin itu untuk rumus kimianya C8H18 Bertemu atau bercampur dengan oksigen ya O2 Nah dari ini akan menghasilkan reaksi gas CO2 dan H2O Nah ini pembuangan atau emisi gas buang yang ramah lingkungan ini kang bro Tidak berbahaya untuk manusia dan lingkungan Nah untuk selanjutnya reaksi yang ternyata terjadi pada sebuah sepeda motor Ini untuk reaksi teoritis ya Seperti ini kang bro Nah sekarang yang sebenarnya terjadi reaksi yang terjadi Pada sebuah sepeda motor Pada sebuah pembakaran sepeda motor Dimana untuk bensin C8H18 Dia juga mengandung unsur timbal ya Mengandung unsur timbal atau dengan rumus Rumus kimianya itu PB Kemudian ada juga N2 Kemudian ada sulfur Dan bercampur dengan oksigen Nah dari proses ini Ini akan menghasilkan emisi gas buang Yang cukup berbahaya kang bro Nah disini ada CO2 Kemudian ada CO Kemudian ada H2O Kemudian ada N2 Kemudian ada HC PB OX PB OX Kemudian ada SOX Kemudian yang terakhir ada NOX Nah dimana untuk zat-zat ini Jika diuraikan Maka disini akan ada gas beracun Seperti CO Kemudian ada HC Kemudian ada NOX Atau nitrogen okside NOX Lalu ada sulfur okside SOX Dan Ada timbal Plumbum okside Nah ini yang sangat berbahaya ya Untuk gas-gas beracunnya Ini reaksi yang terjadi Yang kenyataannya terjadi Seperti ini kang bro Nah lalu Daripada produsen Sebuah motor itu Berusaha ya Meminimalisir atau mengurangi Emisi gas buang beracun ini kang bro Biar nanti Gas buangnya seperti ini Aman untuk manusia dan lingkungan Harapannya seperti itu ya Maka dari Para produsen itu Menciptakan beberapa teknologi ya Teknologi Yang pertama Yang dikeluarkan oleh produsen motor Itu ada Air induction Induction system Atau biasa disebut AIS Ini dari produk Yamaha ya Dipakai oleh Yamaha Kemudian dari Honda itu ada SASS Atau kepanjangnya Secondary air supply system Nah kemudian Yang kedua Ada Catalytic Conventor Ini dipasangkan Di kenal pot kang bro Kemudian Ada Sensor oksigen Oksigen Ini dikontrol Di ruang Kenal pot juga ya Yang biasa dipasang Di motor injeksi Nah selanjutnya Ada lagi teknologi CE-CS CE-CS Atau Crank case emission Control system Nah jadi Ada empat Teknologi yang dikembangkan oleh Para produsen motor Untuk mengupayakan Agar emisi gas buang itu Tetap ramah lingkungan Tidak berbahaya Nah disini kita putuskan Untuk membahas Salah satu Teknologi yang ada Disini saya akan membahas Fungsi dan cara kerja AIS kang bro Saya akan jelaskan Melalui simulasi gambar Nanti Untuk sistem kerjanya Dan selanjutnya Kita praktekkan Atau kita lihat langsung Komponennya Di sebuah sepeda motor Kang bro Oke Baik kang bro Ini saya jelaskan Dari AIS ya Cara kerjanya AIS menggunakan Gambar ya Biar nanti Untuk penjelasan Secara langsungnya Itu bisa lebih Dipahami Jadi disini Untuk gambar Komponen AIS semacam ini ya Disini ada Ruangan Terdiri dari Membran Diafragma Kemudian disini Ada saluran Yang menuju Ke intake manifold Dan disini Ada saluran lagi Yang dari Filter AIS Atau Pog udara Saringan udara Kemudian disini Menuju ke bawah Di ruang sini Juga ada peges Kang bro Dimana peges ini Berfungsi untuk Menekan posisi ini Katup Katup dari Diafragma ini Biar dia terbuka Karena dorongan Per ini ya Dan disini Berikutnya Ada Membran Satu arah Kang bro Dimana Membran Satu arah ini Akan tertekan Oleh udara Yang mengalir Mengalir Melalui celah Dari katup ini Pada saat terbuka Kemudian Menekan Membran ini Dan membran ini Akan terbuka Ini membran satu arah Dia bisa terbuka Ke arah bawah sini Dan udara Akan diteruskan Menuju ke Saluran Yang ke arah Ke kenal pot Nah tujuan udara Atau oksigen Disemburkan Atau dialirkan Ke arah kenal pot Yaitu Tujuannya Agar O2 Atau oksigen Nanti bereaksi Dengan emisi Gas buang yang berbahaya Yaitu CO dan HC Tadi Sehingga menjadi Emisi gas buang Yang tidak berbahaya Atau lebih ramah lingkungan Yaitu CO2 Dan H2O Seperti itu Ya Kang bro Nah sekarang Kita langsung Plak-plak Pada posisi Komponen ada di motor Oke Sekedar tambahan Sedikit Kang bro Untuk membran Satu arah ini Dia saat ada Tekanan dari Arah kenal pot Udara dari kenal pot Dia justru akan Tertutup Kang bro Karena dia Ketekan ke atas Disini akan menutup Ya sehingga Tekanan udara Dari kenal pot Ini tidak akan Mungkin masuk ke Filter ais Atau filter udara Ataupun masuk ke Ruang intake manifold Yang menuju ke Ruang bakar kembali Itu tidak akan Terjadi Kang bro Karena disini Masih ada diafragma Kang bro Seperti itu ya Kang bro Jadi harus benar-benar Dipahami Dari cara Kerja Dan fungsi Dari beberapa Komponen yang ada Di dalam Komponen Teknologi Teknologi ais ini Oke sekarang kita praktek Pada bendanya langsung Yang ada di sepeda motor Oke Kang bro Selanjutnya Saya jelaskan Teknologi ais ini Yang terpasang Di motor ya Disini ada motor PGR new ya Untuk tiga saluran Pada gambar tadi Ini ya Kang bro Ini berasal dari Intake manifold ya Menuju ke intake manifold Kemudian ini Menuju ke filter ais Atau filter udara Kemudian Saluran yang ini Menuju ke Arah Exos Atau kenal pot Nah untuk Cara kerjanya Sendiri Kang bro Pada saat Terjadi Isapan Dari intake manifold Atau pada saat Mesin melakukan Langkah isap Maka Membran akan Bergerak Mengalahkan Kekuatan pegas ya Sehingga Katup yang terdapat Di dalam sini Dia akan Menutup Sehingga Udara yang berasal Dari filter ais Atau filter udara Itu tidak akan Dialirkan Menuju ke Ruang kenal pot Ya Karena untuk Katupnya disini Menutup Karena ada sedotan Dari Kevakuman Intake manifold Nah pada saat Atau dengan kata lain Seperti ini Kang bro Jadi untuk Filter udara Itu Benar-benar Fokus 100% Hanya untuk Menuju ke Arah karburator ya Pada saat Proses pembakaran Di ruang bakar Sehingga disini Proses Saat isap ini Terjadi penutupan Tidak ada Aliran udara Menuju ke Kenal pot Nah sedangkan Pada saat Langkah Usaha Langkah Kompresi Dan langkah Buang Itu Tidak ada Kevakuman Di selang ini ya Yang dari Intake manifold Maka Katup yang Berada di dalam Sini Dia akan Kembali Membuka Karena Dikembalikan oleh Kekuatan pegas Yang ada di dalam Komponen ini Kang bro Sehingga Udara akan Kembali dialirkan Dari filter Ice Atau filter udara Akan Dialirkan lagi Menuju ke Ruang Ruang Kenal pot Kang bro Nah itu Terjadi pada saat Posisi Mesin Bukan melakukan Langkah hisap ya Tapi melakukan Langkah Kompresi Usaha Atau kerja Dan langkah buang Nah makanya Pada saat Langkah buang itu Tadi Ditembakkan Atau dialirkan Oksigen Kang bro Biar Dengan harapan Nanti untuk Emisi gas buang Yang tidak ramah lingkungan Ya Yang berupa CO dan Karbon monoksida Dan H2 Atau HC Ya Ya bener HC Nanti akan Menjadi H2 Plus H2O Dan CO2 Seperti itu Kang bro Biar dia Lebih ramah Lingkungan Harapannya Seperti itu Nah sekarang Kita buka Untuk memahami Lebih lanjut Dari kinerja Komponen yang ada Di dalam Ice ini Sekarang kita Lepas dulu Untuk selang-selangnya Oke sekarang Kita buka ya Oke Kang bro Ini untuk Komponen ice Sudah saya buka ya Disini saya akan Jelaskan dari Membran Satu arahnya Terlebih dahulu Kang bro Lihat disini ya Ini Posisi di atas Membran Satu arah Seperti ini Kang bro Lihat Saat dia ada Tekanan udara Dari atas ini Dia akan membuka Tapi Begitu ada Tekanan udara Balik dari Kenal pot Dia itu Justru menutup Kang bro Jadi tidak mungkin Untuk tekanan udara Dari kenal pot Itu bisa masuk Ke ruang Atas ini Apalagi Masuk ke Filter Ice Atau filter udara Dan Menuju ke Filter Menuju ke Intake manifold Itu tidak mungkin Terjadi Karena disini Juga masih ada Membran diafragma Seperti itu ya Kang bro Nah untuk Cara kerjanya Pada saat Posisi seperti ini Ini katup Atau clap ini Terbuka ya Kang bro Dia menutup Pada saat Seperti ini Kalau dia Tersedot oleh Intake manifold Nah pada Pada saat Dia membuka Seperti ini Udara dari filter Ice Atau filter udara Akan dialirkan Melalui Selah-selah Di pinggiran Katup ini Menuju ke Membran Satu arah ini Ya Kesini Dia masuk Nah Dia membuka Kang bro Kemudian Oksigen Atau Udara bersih Disalurkan lagi Ke Arah Kenal pot Dengan Emisi gas buang Yang berbahaya Tadi Yang Diharapkan Nanti Supaya Menjadi H2O Dan CO2 Sehingga Lebih ramah Lingkungan Seperti itu Kang bro Nah kemudian Untuk Posisi Pada saat Mesin melakukan Langkah isap Kang bro Disini terjadi Kevakuman Kemudian Untuk Kevakuman Dari Intake manifold Mengalahkan Kekuatan pegas Sehingga Diafragma Bergerak ke atas Pada saat Diafragma Ke atas Kang bro Perhatikan Ini ya Katupnya Set Nah Dia bergerak Mundur Nah Seperti itu Menutup Dia menutup Maka Udara dari Filter ice Atau filter udara ini Dia akan Ditutup Kang bro Dia tidak akan Meneruskan udara Ke ruang Kenal pot Seperti itu Posisinya pada saat Isap Dia justru off Untuk ice ini Nah pada saat Langkah Kompresi Kerja Dan Buang Itu dia kembali Membuka Kang bro Karena Untuk membran ini Bergerak kembali Karena kekuatan Pegas tadi Kekuatan Pegas tadi Mendorong Klep ini Kembali terbuka Jadi udara Akan kembali Dialirkan Kang bro Pada saat Proses buang Pokoknya Proses Selain isap Ini membuka Mengalirkan udara Menuju ke Kenal pot Seperti itu Ya Kang bro Mudah-mudahan Bisa dipahami Dengan penjelasan Singkat ini Dan semoga Bermanfaat Jangan lupa Di komen ya Dan Didiskusikan Jika ada yang ditanyakan Saya akan ditulis Di kolom komentar Selalu aktifkan juga Tombol loncengnya ya Biar kalian selalu Mendapat notifikasi Setiap saya upload Video-video terbaru Saya silahkan Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Dan salam otomotif